Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Leni Agustin Di video kali ini aku bakalan sharing atau memberikan kalian tips Gimana sih cara memilih jurusan di jalur UMPTKIN dan juga SBMPTN tahun 2022 Nah karena dalam memilih jurusan itu tidak sembarangannya Ada beberapa hal yang perlu atau yang harus kalian pertimbangkan Supaya kalian bisa lolos UMPTKIN tahun 2022 Nah makanya kalian harus dengerin di video ini aku supaya kalian bisa lolos Jangan lupa untuk semangati aku dengan cara subscribe channel youtube aku Leni Agustin Dan follow instagram info.umptkin dan juga instagram pribadi aku Leni Agustin10 Oke langsung aja mari kita nonton ini dia videonya Sampai jumpa Oke karena di video ini aku tuh bahas tentang cara memilih jurusan di dua jalur Yang pertama di jalur UMPTKIN dan yang kedua adalah di jalur SBMPTN Oke langsung aja ke tips yang pertama adalah kalian harus memahami aturan pemilihan jurusan Dalam jalur yang kalian ingin tempuh Nah misalnya di jalur SBMPTN itu kalian bisa memilih jurusan baik tipe IPA, IPS maupun campuran Nah kalau di SBMPTN itu IPA nya biasa disebut dengan Saintec Kemudian yang IPS biasa disebut dengan Sosum dan kalau campuran itu terdiri dari IPA dan IPS Nah kalian harus paham bahwa SBMPTN itu bisa campur IPA dan IPS Nah kemudian jalur yang kedua yaitu UMPTKIN Kalian juga harus memahami pemilihan jurusan di jalur UMPTKIN Nah ternyata di tahun 2022 ini di UMPTKIN itu hanya memiliki dua tipe ujian Yang pertama IPA dan yang kedua IPS Di tahun ini gak ada yang namanya IPC atau campurannya Di tahun aku tahun 2019 itu kita bisa campur atau IPC Tapi di tahun 2022 ini gak ada yang namanya campuran di jalur UMPTKIN Nah jadi itu dia tips yang pertama kalian harus pahami dulu Jalur apa yang kalian inginkan dan dalam pemilihan jurusan itu kalian bisa ambil apa Nah jadi intinya kalau SBMPTN itu ada tiga tipe Yang pertama IPA, IPS, dan campuran Nah kalau di UMPTKIN itu cuma ada dua tipe yaitu IPA dan IPS Nah kemudian tips yang kedua adalah urutan itu pilihan kalian Itu sesuai dengan prioritas kalian Apa sih artinya kak? Nah jadi kalau semisalnya prioritas kalian itu jurusan A Jadi jurusan A tersebut itu harus kalian nomor satukan Atau harus berada di pilihan pertama Nah jadi teman-teman harus mengenali diri kalian dulu Kalian itu maunya di jurusan apa Jangan sampai kalian hanya mengikuti teman, saudara, atau mengikuti permintaan dari orang tua Nah sehingga kalian memilih jurusan tersebut Aku saranin jangan ya Karena kalau kalian udah lolos di pilihan tersebut Itu kalian bakalan kuliah lama Gak cuma dua sampai tiga hari Tapi bertahun-tahun Kurang lebih empat tahun ya Semasa kuliah Jadi teman-teman harus memilih jurusan yang memang kalian minati Atau kalian punya bakat di dalam jurusan tersebut Nah semisalnya kalian paling berbakat di jurusan pendidikan agama Islam Simpanlah jurusan pendidikan agama Islam di prioritas atau pilihan pertama Semisalnya kalian paling pintar matematika atau paling berbakat di matematika Ya kalian simpan jurusan matematika tersebut di pilihan pertama kalian Karena di pilihan pertama itu peluang lolosnya sangat besar Namun tidak memungkinkan juga di pilihan kedua dan ketiga itu kalian juga bisa lolos Karena aku pribadi kemarin itu lolosnya di pilihan ketiga guys Jadi semua pilihan itu kalian harus bisa bertanggung jawabkan Maupun satu, dua, dan tiga Karena jangan sampai kalian lolos mem PTKIN tapi kalian gak ambil Next tips yang ketiga adalah Tetap mempertimbangkan pilihan kedua dan ketiga Nah jadi seperti yang aku bilang tadi Walaupun kalian udah menentukan pilihan pertama atau prioritas kalian Itu kalian harus tetap mempertimbangkan pilihan kedua dan ketiga Kenapa? Karena banyak juga orang-orang di luar sana tahun kemarin Itu lolosnya di pilihan kedua ataupun ketiga Seperti yang aku bilang aku tadi itu lolos di pilihan ketiga Makanya jangan sampai kalian misalnya nih Kalian udah menentukan pilihan pertama aku maunya pendidikan agama Islam Ya udah pendidikan maksudnya ya udah pilihan kedua dan ketiga itu Terserah aja yang penting keisi Jangan seperti itu ya guys Kalian juga harus tetap mempertimbangkan pilihan kedua dan ketiga Kalian juga harus berpikir Kalau misalnya saya lolos di pilihan kedua Apakah saya bisa mengambil tersebut? Apakah saya bisa lolos di UM PTKIN pilihan ketiga? Apakah saya mau mengambilnya? Jadi kalian harus memikirkan pilihan kedua dan ketiga Jangan cuma pilihan pertama aja ya Karena seperti yang aku bilang Semua orang bisa lolos di ketiga pilihan ini Misalnya kalau kalian nggak lolos di pilihan pertama Berarti kalian lolosnya di pilihan kedua Tapi kalau misalnya kalian tidak lolos di pilihan pertama kedua Maka kalian bakalan lolos di pilihan ketiga Makanya harus tetap mempertimbangkan pilihan kedua dan ketiga Harus tetap sesuai dengan bakat dan minat kalian sendiri Tips yang keempat ini berlaku jika ujiannya offline UM PTKINnya offline ya Karena sampai pada saat ini Itu informasinya masih online Nah jadi tips yang keempat adalah Kalian bisa memilih PTKIN bebas dimanapun Artinya apa kak? Nah artinya seperti ini Misalnya kalian tinggalnya di Bandung Itu kalian bisa memilih PTKIN dimanapun kalian mau ujian Misalnya kalian mau ujiannya di Semarang Ataupun di Jakarta Ya nggak apa-apa It's okay Asalkan Kalian tetap pergi ke tempat itu Kalau misalnya kalian udah ujian Tapi ini berlaku jika offline Tapi kan saat ini kan masih online ya Jadi kalian pilih aja kampus terdekat kalian Ya walaupun kalian ujiannya di rumah masing-masing Dan menggunakan HP atau laptop kalian masing-masing Nah jadi kalau misalnya nih contoh kedua ya Kalau misalnya rumah kalian di Bandung Tapi kalian mau kuliah di Semarang Di Sulawesi Atau dimanapun itu Kalian tetap bisa ujian di Bandung Oke yang paling dekat dengan rumah kalian Nah tapi poin keempat ini Kalian hiraukan aja Kenapa? Karena kan saat ini masih online ya Poin keempat ini berlaku jika offline Tapi aku jelasin aja Siapa tau nanti ada perubahan offline ya Kalian udah mengerti Tips yang kelima atau yang terakhir Adalah memiliki pilihan jurusan dari sekarang Nah jadi dari sekarang itu Kalian harus menentukan jurusan apa sih Yang harus atau yang sesuai dengan diri kamu sendiri Jangan karena permintaan orang tua Atau mengikuti teman Atau hanya ikut-ikutan dengan siapa gitu Pokoknya kalian harus mencari Bakat dan minat kalian sendiri Kalian bisa konsultasi atau diskusi Atau diskusi sama guru BK kalian Atau sama keluarga kalian Minta pendapat boleh Tapi jangan memaksakan jurusan tersebut Nah misalnya nih kalian diskusi sama teman kalian Kalian tanya Aku tuh sebenarnya Bisa di jurusan mana sih? Atau keluarga kalian Aku bisa di jurusan di mana? Kalau misalnya dia bilang di jurusan ini Kamu harus tetap mempertimbangkan Apakah kamu memang benar-benar bisa di jurusan tersebut? Jangan karena teman kalian nih Misalnya mau pilih pendidikan agama Islam Kalian juga ikut-ikutan memilih jurusan pendidikan agama Islam Tetapi kalian tidak punya fashion Atau kalian tidak punya skill di jurusan tersebut Jangan karena ingat Kuliah itu bukan seminggu dua minggu ya guys Tapi bertahun-tahun Di luar sana banyak yang mendaftar UMPTKIN lagi Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan jurusannya di semester 1 dan 2 Makanya tahun ini dia daftar UMPTKIN lagi Makanya aku saranin sama kalian Untuk sekarang harus memilih jurusan yang benar-benar Sesuai dengan bakat dan minat kalian Jangan sampai kalian udah semester 1 dan semester 2 Kemudian tahun berikutnya kalian mau daftar lagi Karena nggak sesuai jurusan itu Jangannya karena itu menghabiskan biaya dan juga waktu Oke Oke guys jadi itu dia tadi tips memilih jurusan Harus kalian pertimbangkan benar-benar di diri kalian Karena ya udah aku bilang tadi Kuliah itu nggak bentar Tapi lama ya cukup lama Jadi harus kalian pertimbangkan benar-benar cara memilih jurusan Oke kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar Dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube aku Lenny Agustin Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga follow instagram info.wmptkin Dan Lenny Agustin10 Karena disana banyak banget informasi yang aku share Beserta 3 out gratis Oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax